Halo pemirsa Sangat GTV, kembali lagi di Capcus, cus yuk! Kali ini tim Capcus akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi salah satu objek wisata mata air peninggalan sejarah zaman kuno nih, yaitu Sendang Beji. Sendang Beji terletak di wilayah Padukuhan Parangrejo, Girijati, Purwosari, Gunung Kidul. Air Sendang Beji ini juga tidak pernah surut loh pemirsa, mau di musim apapun, Sendang Beji ini tetap melimpah akan air. Halo pemirsa, saat ini aku sudah berada di wisata Sendang Beji. Kali ini wisatanya unik nih, daripada penasaran langsung aja yuk kita eksplor. Terima kasih telah menonton! Halo pemirsa, saat ini aku sudah berada di desa wisata Beji Harjo, tepatnya di kawasan wisata Sendang Beji. Dan sekarang aku tidak sendiri nih, aku ditemenin sama Mas Ana. Halo Mas! Halo! Boleh kenalan dulu nih Mas, sama pemirsa Capcus yang ada di rumah. Oke, terima kasih perkenalkan saya Mas Ana Saifulo, saya selaku ketua desa wisata Beji Harjo. Dan pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih pada Capcus yang sudah meliput di kawasan desa wisata Beji Harjo ini sangat banyak. Tentunya di kawasan desa wisata Beji Harjo, di sini ada sekitar hampir lebih dari potensi desa wisata. Dan di sini selain ada desa potensi wisata, kita juga ada UMKM-nya, kita juga ada edukasi wisata. Dan banyak hal yang akan kita ada yang ada di kawasan Beji Harjo ini sendiri. Mas, ngomongin Sendang Beji sendiri, sejarahnya seperti apa sih Mas? Jadi di kawasan, di Sendang Beji ini adalah salah satu arti nama dari kaloran Beji Harjo sendiri ya. Karena di desa kami atau di kaloran kami ini dinamakan kaloran Beji Harjo. Nah, Beji Harjo itu salah satunya dari kawasan air Sendang Beji ini. Nah, Beji itu adalah salah satu sumber mata air yang Harjo itu adalah Kertor Harjo atau Subur Makmur. Harapannya dari arti nama Beji Harjo ini, semoga masyarakat di kaloran Beji Harjo ini menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera, loh Jinawi. Begitu. Oke, wow. Artinya juga sungguh luar biasa nih, Mirsa. Nah, kalau untuk aliran air sendiri di Sendang Beji ini kemana aja sih Mas? Nah, jadi memang di kawasan kaloran Beji Harjo ini kurang lebih ada sekitar hampir 20 sendang. Salah satunya yang paling utama itu adalah di kawasan Sendang Beji. Nah, Sendang Beji ini potensinya sangat banyak. Jadi, ini mengalir ke semua kawasan yang ada di kaloran Beji Harjo ini khususnya. Nah, salah satunya adalah menuju ke beberapa aliran sungai bawah tanah. Salah satunya di sana ada di aliran sungai Gua Tanding, ada di kawasan sungai Gua Pindul, maupun di sumber gedung. Dan selain itu, air yang ada di sini juga untuk mengaliri beberapa persawahan untuk airan irigasi dan dimanfaatkan untuk masyarakat khususnya, kaloran Beji Harjo ini maupun masyarakat umumnya. Karena apa? Sendang Beji ini juga sering diambil airnya, itu untuk dibagikan ke beberapa masyarakat yang membutuhkan. Dan itu di sini gratis, tidak dibungut biaya. Dan selain itu, Sendang Beji ini juga sering untuk kegiatan aktivitas masyarakat sekitar. Sebagai contoh, di waktu pagi sampai sore, itu untuk aktivitas mandi, nyuci, dan sebagainya. Dan tentunya kita bisa melihat di belakang kita, ini memang aktivitas umum, kita dibuka untuk umum. Jadi, yang mau bermain air atau berlatih berenang dan sebagainya, ini memang diperbolehkan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk fasilitas sendiri yang ditawarkan di sini, ada apaan nih mas? Nah, kalau fasilitas yang ditawarkan di Sendang Beji, yang pertama adalah di sini ada beberapa kamar mandi maupun toilet. Yang kedua, juga ada musola. Dan kita sudah disiapkan ada sekitar 4 gas ibu, dan ada 2 pendopo, maupun ada kantin Sendang Beji ini yang bisa digunakan untuk secara umum. Oke, fasilitasnya juga lengkap ya mas ya? Lengkap, iya. Sama ini nih mas, uniknya di Sendang Beji ini apa sih sebenarnya? Nah, uniknya adalah memang Sendang Beji ini di sepanjang musim, maupun musim kemarau, musim hujan, air yang ada di sini itu sangat cernih. Jadi, waktu musim hujan, walaupun airnya segini ini keruh, di sini masih cernih. Yang kedua adalah air ini bisa dimanfaatkan untuk orang umum. Unik sekali ya mas, ini enggak pernah surut sama sekali, jadi setiap musim mas. Iya, begitu. Nah, di depan kita sudah ada salah satu wedang yang tadi kita lihat proses pembuatannya nih pemirsa, ini adalah wedang apa nih mas? Wedang Bejaji. Oke, wedang Bejaji. Ini salah satu produk UMKM yang ada di Beji Arjo. Jadi tadi sudah dilihat prosesnya ya, jadi ini hasil jadinya seperti ini. salah satu produk yang ada UMKM di Beji Arjo. Oke, berarti ini wedangnya juga cuma ditemukan di sini aja nih mas? Betul, jadi karta arti nama dari Bejaji itu kan juga ada sangkutan dari kaluran Beji Arjo. Jadi untuk mengenal menjadi ikonnya, oh di kaluran kami itu ada wedang Bejaji seperti itu. Oke, wow, boleh kita cicipin aja nih mas? Boleh, silahkan. Gimana? Kita cicipin ya pemirsa. Hmm, aromanya juga ini ya, segar, terus aroma pandannya khas banget. Dan memang wedang Bejaji ini juga, ini memang kita produksi, ini tidak di stok terlalu lama ya. Karena kita untuk kualitasnya yang memang ya lebih bagus begitu. Oke, untuk kualitas premiumnya juga ya mas ya. Kalau untuk manfaatnya nih mas? Nah, manfaatnya adalah salah satunya untuk biar merdakan haus lah. Itu salah satunya. Tapi yang utama adalah karena ini beberapa rempah-rempah, jadi ini yang pertama waktu pandemi kemarin itu untuk daya tahan tubuh. Yang kedua adalah ini sedikit minuman herbal, karena banyak rempah-rempah untuk proses pembuatannya. Jadi fungsinya selain untuk haus, ini juga untuk daya tahan tubuh. Oke, langsung kita cicipin aja nih pemirsa. Rasanya ada pedes-pedes gitu ya, pedes, meriwing, sama ada rasa jayanya kuat juga ya mas? Jayanya kuat. Jayanya kuat, terus sama, pokoknya rempah-rempahnya tuh kuat banget dipasarkan di mana aja nih mas? Kalau ini memang kita sering digunakan untuk pameran, sering di waktu kita pameran, ini sering kita lihatkan atau kita supply di situ. Yang kedua ini juga ada beberapa swalayan, atau kita juga dari UMKM Kalonan Bjerjo bekerjasama dengan beberapa state holder seperti wisata-wisata di kawasan Gunung Kidul. Oke, berarti kalau online, pesan online juga bisa? Bisa, bisa online. Tapi hanya maksimal dia bertahan hanya satu minggu. Makanya kita harus pay request, ya untuk kenapa kita tanpa bahan pengawet, karena kita ingin menjaga kualitas yang sangat bagus. Wow, nah habis ini aku mau explore nih mas. Aku minta izin dulu ya mas. Boleh, boleh. Mau explore di Sendang Beji sendiri. Oke, dan buat pemirsa, jangan lupa tetap saksikan Capture setiap hari Minggu jam 12 siang hanya di Sangat GTV Warna Baru Keluarga Jogja. Bye-bye! Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax